Assalamualaikum selamat pagi sebelum terus menonton video ini anda bisa pilih lingkungan anda dengan mengaktifkan CC dan kemudian klik setting at write down dan klik subtitle CC dan klik auto translate agar anda akan menemukan lingkungan anda sobat semuanya kembali jumpa lagi bersama kami disini dalam session belajar elektronika dasar untuk perbaikan motherboard laptop yang kita akan belajar kali ini adalah MOSFET yang akan kita tunjukkan pada sobat semuanya khususnya yang belum terlalu paham dengan elektronika dasar laptop adalah ketika kita menemukan MOSFET yang seperti ini yang biasanya ada di bagian bagian primer dari dari sumber power 19V yang dekat dengan DC jack sering kita jumpai MOSFET modelnya seperti ini dan ketika kita menemukan bahwa MOSFET itu pada kondisi tidak normal atau rusak kadang-kadang kita kebingungan untuk menemukan MOSFET yang sama yang modelnya seperti ini juga karena kaki-kakinya didesain memang untuk MOSFET yang seperti ini bagaimana solusinya solusinya adalah kita harus menemukan MOSFET sejenis yang sama berikut channelnya kalau N channel juga harus N channel B channel juga harus B channel kemudian pilihan yang lain jika kita tidak menemukan MOSFET yang sama yang bentuk fisiknya sama kita bisa ambil MOSFET yang lain yang sama-sama channelnya misalnya contohnya ini N channel maka kita bisa ganti dengan MOSFET lain yang sama-sama N channel walaupun kakinya berbeda ya karena model yang model seperti ini dengan yang model seperti ini kakinya berbeda demikian juga yang ini kalau ini kita bisa lihat ini kaki gate nya ada di sebelah kanan pada kondisi tengkurap untuk drain dan source nya untuk drain nya kakinya sama ini drain nya sama disini tapi gate nya kalau yang model seperti ini di sebelah kiri yang ini sebelah kanan jadi kalau ini kita langsung ganti dengan MOSFET seperti ini tentu tidak akan bisa bekerja dengan baik bahkan tidak bisa bekerja ya tidak bisa bekerja karena kaki yang harusnya ke pin source kita terkoneksi dengan MOSFET di kaki gate maka MOSFET kemungkinan akan langsung rusak ya dan tentu saja tidak bisa bekerja jadi kalau kita mengganti MOSFET dengan yang jenis seperti ini posisinya harus kita atur sedemikian rupa agar kaki gate juga terhubung dengan kaki gate yang source demikian juga yang drain tentu saja sama ya demikian juga dengan MOSFET seperti ini kita bisa menggantinya dengan MOSFET yang modelnya seperti ini yang channel nya sama harus sama sama N channel kalau memang yang rusak ini jenisnya N channel posisinya posisinya harus sama gate juga harus terhubung dengan gate kalau ini sama-sama tengkurap model ini dan ini sama-sama tengkurap maka gate kaki gate nya tidak sama yang ini sebelah kiri yang ini sebelah kanan kalau tengkurap maka solusinya kalau kita mengganti MOSFET ini dengan MOSFET yang ini atau ini maka posisinya kita balik seperti ini kita balik kakinya yang harusnya di bawah yang harusnya tengkurap jadi melumah melumah itu terlentang ya jadi terlentang kaki-kakinya ada di atas nanti posisinya akan sama gate sama di kiri ini di kiri drain nya juga sama ini source nya di kanan ini juga di kanan ukur kabel yang penting terhubung ke ke motor volt di pin yang sama kita bisa koneksikan ini menggunakan kabel kecil atau di kondisikan seperti apa agar bisa terhubung dengan baik jadi intinya adalah MOSFET seperti ini kita bisa ganti dengan MOSFET seperti ini yang channelnya sama yang rating-rating tegangan berikut amperenya juga sama atau hampir sama demikian sobat semua sekilas info belajar elektronika dasar tentang mengganti MOSFET yang modelnya seperti ini diganti dengan jenis MOSFET yang lain, semoga bermanfaat ketemu lagi di video mendatang jangan lupa, buat kamu yang belum berlangganan klik subscribe dan klik juga tanda loncengnya, agar saat kita upload video terbaru kamu mendapatkan notifikasi sehingga tidak ketinggalan informasi selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh